Oke, selamat pagi Man Bantagrina teman-teman, hadisi perdetekan kubahas surat singgupereken pengurus, maka kami tim doa di tempat penulis ya. Jadi, aku pendeta Arapen, pendeta Sinar, dan pendeta Marta. Jadi, baik secara teori dan sampai nanti kepada praktek tim doa. Memang indah sekariku juga mengkana ibas runggun-runggunta, ilitkan tim-tim doa bagai. Jadi, mulai dari teorinya sampai kepada praktek. Jadi, Anda lebih si pertama, dengan tema Tuhan ajarlah kami berdoa. Tuhan ajarlah kami berdoa, karena seperti yang dikatakan murid-murid Tuhan Yesus, bagi ajar kami bertoto, bagi ajar-ajar Yohanespe, di Pindona telah banci ajar. Jadi, ini kita belajar dari Tuhan Yesus ya. Tuhan ajarlah kami berdoa. Yang pertama, pengertian doa. Jadi, penting bagi kita ras-rasi teh akap kami soal doa ya. Doa itu cara ya. Jadi, tidak ada cara lain yang dapat kita lakukan sebagai kalaksitek untuk menjalin hubungan dengan Allah. Jadi, menjalin hubungan yang biasa kita katakan adalah intimate atau kedekatan dengan Tuhan. Jadi, labuhannya soal berdoa gitu, ngerana kita ras Tuhan mindo, tetapi ketika kita berdoa itu sebenarnya adalah menjalin hubungan dengan Tuhan. Menjalin kedekatan, menjalin kerembakan taras Tuhan. Jadi, eme situhuna, pengertian ibas doa. Jana, buat kami arah kaisi ikatakan, tapi si tuliskan Johannes Calvin ya. Johannes Calvin mengatakan bahwa doa itu adalah penghubung antara manusia dengan Allah. Jadi, yang menghubungkan kita dengan Allah itu adalah melalui doa kita. Melalui doa kita. Itu yang pertama dikatakan oleh Calvin. Dan juga Calvin mengatakan bahwa kelemahan kita manusia. Jadi, kita menyadari kelemahan ta sebagai kita manusia, sehingga kita terus-menerus memohon pertolongan Tuhan. Melalui doa kita. Jadi, adi si bandingkan bahas Johannes XV RT Macie itu, disana jelas dikatakan bahwa soal tentang pokok anggur ya. Tentang pokok anggur jadi. Megegah akur kita kan aku raskam. Jadi, ketika kita tetap di dalam Tuhan, itu yang membuat kita kuat. Jadi, kita menyadari keterbatasan kita, menyadari kelemahan kita. Sehingga melalui doa itulah, yang terus-menerus labu sekali-sekaliin. Tetapi, terus-menerus memohon pertolongan Tuhan, disitulah letak kekuatan kita. Itu yang dikatakan oleh Calvin. Dan Calvin juga mengatakan bahwa berdoa itu bukan hanya meminta. Kalau tadi kan bermohon terus-menerus gitu. Jadi, bukan hanya meminta. Bahkan di buku katekisasi GBKP juga sudah jelas disana dikatakan. Berdoa itu bukan saja meminta. Tetapi juga bersyukur. Berdoa itu juga bersyukur. Juga memohon pengampunan. Karena kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, Buai kelepakenta, kesalahan, kekurangenta. Jadi, di dalam doa kita, selain kita memohon, juga kita bersyukur. Juga kita memohon pengampunan dari Tuhan. Berikut berdoa juga, berdoa untuk orang lain. Nah, ini yang kita sering kenal dengan berdoa safa'at gitu ya. Berdoa untuk orang lain. Juga berdoa untuk bangsa. Jadi, kita akan mengetahui ya. Ternyata si Tekan Kenkari, labu hanya soal meminta saja. Tetapi juga berdoa itu bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan atas kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Berkat-berkat Singgubri Kenaman Banta. termasuk ibas terbagi-bagi kesalahan si lakukan kita. Kita memohon ampun atas segala kekurangan kita. Juga kita harus ingat di dalam doa kita, bukan hanya kita melulu memohon untuk diri kita dan keluarga kita. Tetapi bagaimana kita juga berdoa untuk orang lain, bahkan berdoa untuk bangsa. Di buku ini atau di tulisan yang pertama ini, ada beberapa hal yang ingin ditekankan. Yang pertama itu adalah soal doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua adalah doa dan puasa. Dan yang ketiga adalah bagaimana melalui doa itu sebagai latihan rohani untuk membangun karakter Kristus. Nah sebagai pengantar, jawaban doa itu adalah mutlak otoritas Tuhan. Kita sering mendengar istilah jawaban doa itu ya tunggu dulu dan tidak. Atau ya tidak tunggu dulu. Jadi, lah banci si paksa Tuhan. Tugas kita atau tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus E hanya berdoa. Soal jawaban doa itu adalah betul-betul hak mutlak dari Tuhan. Otoritas dari Tuhan. Kita tidak bisa mengintervensi Tuhan gitu ya. Tidak bisa mengintervensi Tuhan. Cuman yang bermohon dengan belas kasihan Tuhan gitu. Yang kita imani bahwa jawaban yang diberikan Tuhan, baik itu jawabannya ya, kalau ya tidak masalah, mau bagi. Kalau jawabannya itu tidak, atau jawabannya itu tunggu dulu, kita harus imani bahwa itu adalah sesuai dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu paling sesuai. Karena apa? Karena Tuhan tahu sekali apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka, tiga-tiga catatan ban kami sebagai pembanding, baik di Amsal 19 ayat 21, di Esaya 55 ayat 8 sampai 9, dan juga di Jeremia 29 ayat 11, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Atau apa yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi, apapun itu jawaban doa, harus si imani bahwa itu adalah, itu dibatasi terbaik, ibas kegeluhenta. Dau, ulin, asangken kita, singgukurken, karena banta. Itu yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Ephesus juga. Nah, ini sebagai awal pengantar untuk masuk kita ke tiga poin tadi. Tiga poin yang menjadi bahasan kita adalah doa yang berkenan pada Tuhan, doa puasa, dan bagaimana doa menjadi mengubah, sehingga kita menjadi karakter, memiliki karakter seperti karakter Kristus. Jadi, tiga hal si Engel Kari dicakapkan bahas tulisan si pertama Indah. Jadi, kita mau memang kan, sebagaimana tadi aku katakan bahwa, doa itu, otoritas Tuhan. Tetapi kan, firman Tuhan atau Alkitab, melala catatan-catatan gitu ya. Ada banyak catatan khususnya tentang doa. Bagaimana doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi, tanggung jawab tak ibas kita retoto, ibas kita bermohon, ibas kita menaikkan doa-doa kita, apa yang dikatakan Alkitab, itu yang kita lakukan. Itu yang kita coba lakukan. Yang pertama adalah, berdoa dengan kerendahan hati. Jadi, ini yang dikatakan Tuhan Yesus, di Matthew 6, ayat 5-8, dan juga bandingannya di, Lukas 18, ayat 10-14. berdoa dengan kerendahan hati, dan tidak berkeputusan. Tidak jemuh-jemuh. Nah, ini yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, bagaimana berdoa itu betul-betul tulus dari hati yang paling dalam. Jadi, bukan karena supaya dilihat orang. Nah, ini kan yang dikatakan Tuhan Yesus, dalam perumpamaannya di Matthew 6, ayat 5-8, karena orang Farisi pada waktu itu banyak yang berdoa, di simpang-simpang, simpang-simpang, atau di tepi-tepi jalan, ya, supaya orang melihat. Tetapi Yesus mengatakan, adi nertoto kam masuk kam kubas kamar rendu ruk pintun. Bukan berarti secara harafiah ketika kita berdoa itu, harus kita masuk ke kamar dan kita mengunci. Tetapi, berdoa adalah hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Yang paling penting adalah bagaimana ketulusan hati kita. Bukan ada motivasi-motivasi tertentu, ibas kitartoto. Dan juga, Yesus ajarkan di sana bagaimana berdoa itu, tidak bertele-tele. Artinya, apa yang memang kita ingin doakan, itulah yang kita katakan kepada Tuhan. Kadangkan kita berpikir, Uga makana si kapkari isi toto kue, si ukurkan, Uga makana mejile, kata-kata nta, si atur asdebana. Bukan soal itu. Makanya, seringkali kita tekankan kepada perpulunganmu bagi jemaat, jangan takut berdoa. Apa yang memang ada di dalam hati kita, itu yang kita katakan kepada Tuhan. Dan enggak perlu kita harus takut, siyah totona mejile, siyah mejile ke kata-katanya. Yang penting kan bukan soal kata-kata, yang penting bagaimana hati kita, dan berdoa dengan iman. Soal bagaimana hati kita datang kepada Tuhan, dengan ketulusan hati, dan kerendahan hati di sini. Jadi, apa adanya, jadi tidak bertele-tele. Dan juga di Lukas 18, ayat 10 sampai 14 ini, di sana Yesus ajarkan perumpamaan dari seorang janda yang mengganggu hakim, kuakap radu rasita kita. Janda ini bukan karena kebaikan hakim dia mendapatkan apa yang menjadi permohonannya, tetapi karena terus-menerus, sampai-sampai hakim itu merasa terganggu. Jadi akhirnya dia berikan. Bukan karena kebaikan hakim. Jadi, kalau hakim saja sampai terganggu dengan kedatangan janda yang terus-menerus, kan Allah kita jauh lebih baik, lebih luar biasa dibanding hakim. Bagaimana kira-kira, melalui perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, pasti aku akan memberikan apa yang menjadi kerinduan, Ketika engkau datang kepada aku, dengan terus-menerus, ataupun tanpa jemuh-jemuh. Kalau Yesus mengatakan di Bahasa Indonesia tanpa jemuh-jemuh. Jadi, ini yang pertama ya, doa yang berkenan di hadapan Allah adalah berdoa dengan kerendahan hati, tidak bertele-tele, dan berdoa dengan tidak jemuh-jemuh. Berikutnya yang diajarkan Tuhan Yesus adalah, ya ini yang tadi sudah aku sampaikan ya, berdoa dengan tidak jemuh-jemuh. Tadi lukas 18, ayat 1-8. Nah, juga kita ingat tentang berdoa, istilah berdoa dan bekerja. Istilah berdoa dan bekerja. Artinya, ini istilah ini yang disampaikan oleh Santo Benek Ditus. Santo Benek Ditus. Jadi, bukan hanya kita nanti berdoa-berdoa, tetapi tanpa usaha, tanpa pekerjaan. Juga tidak. Tidak kita bekerja tanpa kita berdoa. Yang diajarkan di sini adalah bagaimana berdoa dengan bekerja. Maka, Bas GBKP dan Duk mengklik lagu rohani, mengatakan, jadi memang ada kerjasama antara berdoa dan bekerja. Santo Benek Ditus juga menambahkan, supaya di keluarga-keluarga dan pribadi lepas pribadi, bukan hanya soal berdoa dan bekerja, tetapi juga ditambah dengan eklesio. Eklesio itu apa? Berdoa, bekerja, dan memahami Alkitab. Artinya membaca Alkitab, dan juga kita... Alkitab. 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 Halo? Tidak ada persoalan ya? Lanjut, Pak. Jadi, Santo Benek Ditus ini mengajarkan di biara-biaranya, bahkan ini juga diajarkan kepada umat bagaimana bukan hanya berdoa dan bekerja, tetapi juga dilandasi dengan firman Tuhan. Jadi, diharapkan di setiap keluarga-keluarga Kristen itu ada ketekunan berdoa, dan juga karya ataupun kerja, dan lebih lagi dilengkapi apabila doa dan kerja atau karya itu ditopang. Ditopang dengan pemahaman yang baik akan firman Tuhan. Jadi, itu sudah semakin sempurna, sehingga apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Tuhan, apa yang kita ungkapkan kepada Tuhan, itu adalah berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan Alkitab. Dengan demikian, diharapkan di setiap keluarga-keluarga Kristen itu ada saat teduh keluarga, ada saat teduh keluarga, membaca Alkitab. Ada saat doa keluarga, ada saat karya keluarga. Jadi, ketika di keluarga-keluarga itu, jadi bukan hanya melulu berdoa-berdoa, tetapi ada saatnya berdoa, bersama dengan keluarga, juga pribadi, ada saatnya bekerja, pribadi, dan juga bersama-sama dengan keluarga, kalau anak-anak kita sekolah, seperti itu, juga ada saatnya kita bersama-sama membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, di tengah-tengah keluarga. Jadi, berdoa yang berkenan di hadapan Tuhan ini, ora et labora et lexio ini dijadikan sebagai nilai iman yang tumbuh dan berkembang, diharapkan dalam keluarga-keluarga Kristen. Ini berdoa yang berkenan di hadapan Tuhan, yang kedua, dan yang ketiga, berdoa dengan iman. Ini yang paling penting, artinya, mankai kita retoto, tapi la repalas kubas kini teken tamu bagi. Jadi, Yaakobu 1, et 6-7 jelas, mengatakan kepada kita, bahwa, orang yang bimbang, itu sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan, kian kemari. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Artinya, ketika kita berdoa, itu harus kita percaya, apa yang kita angkatkan kepada Tuhan, apa yang kita naikkan kepada Tuhan, apa yang kita ungkapkan kepada Tuhan, itu kita imani. Maka, selalu ketika kita berdoa itu, diakhiri dengan kata amin. Amin itu adalah pasti. Amin itu adalah pasti. Jadi, ketika kita berdoa, kita palasna kini teken tamu. Lah, kini teken si deban. Tapi kencanggu si aminkan, kadang kita sudah aminkan, kita masih berpikir gini. Aduh, bagaimana ya nanti, berhasil nggak ya? Si daramika dalam si deban, sila bekas tonton-tandai. Mungkin jalan si deban adalah kuasa-kuasa lain. Atau berharap kepada hal-hal lain, di luar dari apa yang sudah kita mohonkan kepada Tuhan. Jadi, tidak sungguh-sungguh bulat hati kita, kita meminta kepada Tuhan. Jadi, berdoa yang berkena di depan Tuhan adalah, dengan bulat hati. Palasna kini teken tamu kepada Tuhan. Jangan ada keraguan, sekecil apapun. Ya, ketika kita menaikkan doa kita, sungguh-sungguh kita percaya, apa yang kita doakan, itu yang kita sampaikan kepada Tuhan, dan biar itu berkenan di depan Tuhan. Dan, jangan lagi kita meminta, dan berharap kepada kuasa-kuasa lain. Ataupun mengandal pemikiran kita yang terbatas, sebab kita terbatas, pokoknya dinangguh sendes, teman Tuhan, itu yang terbaik, ketika Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi, berdoa yang berkena di depan Tuhan adalah, berdoa dengan iman kepada Tuhan. Tidak lagi kepada ala-ala lain, ataupun kepada kuasa-kuasa lain. Itu bagian yang pertama. Dan bagian yang kedua, sebagaimana tadi saya katakan adalah, 5 menit lagi ya, Kak. Oh iya, makasih deh. Doa dan puasa. Jadi, kenapa penting ini, kita bicara doa dan puasa. Salah satu, kendala, dalam berdoa adalah, ego manusia. Ego manusia, atau kesombongan manusia. Merasa yakin, akan kemampuannya. Sehingga tidak sepenuhnya, bersandar kepada Tuhan. Jadi seperti yang tadi ya, tidak berdasarkan iman sungguh-sungguh gitu. Enggak si to-tokan, tapi, gegetakang si penalem bagi kira-kira. Walaupun memang ada kekuatan kita, tetapi, masih lebih kita mengandalkan kekuatan kita. disitulah dikatakan, kegagalan dalam doa, ataupun kendala dalam berdoa, itu adalah, ego kita manusia. Jadi, dengan keangkuhan, kesombongan kita, kita merasa yakin dengan kemampuan kita. Sehingga, salah satu cara ya, jadi, tidak, tidak banyak, tidak semuanya itu dilakukan dengan doa dan puasa, tapi, hanya salah satu cara, dan ini saya ambil langsung dari buku terbitan Modraman GBKP, tentang doa dan puasa ya. disana dikatakan, salah satu cara, untuk menghancurkan kesombongan, adalah dengan, dengan doa dan puasa, ataupun dengan mengosongkan pikiran kita, mengosongkan diri kita. Kita memerlukan kerendahan hati, dan itu dengan cara mengosongkan diri. Salah satu latihan yang harus dilakukan adalah dengan berpuasa. Jadi, doa dan berpuasa. Berpuasa di sini, bukan saja tidak makan, tidak minum, bukan saja tidak makan, tidak minum, tetapi, lebih kepada pengendalian batin. Kalau kita baca di buku, yang sudah diterbikan oleh Modraman itu, bukan tidak makan, seperti yang saat ini terjadi, hanya, ganti jam makan ajanya gitu ya. Tetapi, perbahanan-perbahanan si deban, tetap dengan, dalam kena bagi sila ngena, ati Tuhan gitu ya. Tapi, soal doa dan puasa, atau puasa ini, lebih kepada pengendalian batin. Ya, menyangkal keinginan-keinginan daging. Mungkin ada kemarahan, kekecewaan, kesombongan, selama ini kurang peduli. Nah, itu yang lebih, ditingkatkan, di dalam, kita doa dan puasa, itu yang harus dikendalikan. Itu yang harus disangkal. Contoh di Alkitab, ini kita sudah banyak tahu ya, Esther, Daud, Yesus Kristus, dan juga para rasul. Jadi, para rasul itu sebelum melakukan, pengutusan, siapa yang akan diutus, untuk memberitakan kabar baik, itu dimulai juga dengan doa, dan puasa. Nah, doa sebagai latihan rohani, untuk membangun karakter Kristus. Ini, sebagai bagian yang terakhir, teman-teman. Jadi, penting sekali, kita melihat, apa yang dilakukan Kristus. Jadi, memang telah dan tah, adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus, pagi-pagi benar, darah minah ingan si mesuni, dia berdoa, kepada Bapak yang mengutus dia. Jadi, artinya, di sini, kita bisa melihat, memang betul, Yesus 100% manusia, 100% ilahi. Di dalam kemanusiaannya, dia betul-betul menyadarkan, kelemahannya, sebagai, sebagai, anak Allah, yang diutus, ke tengah-tengah dunia ini. Sehingga, dia, memulai segala suatu, pelayanan itu, dengan berdoa, ya, membangun hubungan dengan Tuhan. Dan, Yesus juga terbiasa, mengundurkan diri, berdoa, dalam menghadapi pergumulan, ya, baru dengar, kita bahas, apa, Kamis Badia, ya, sebelum Kamis Badia, Yesus berdoa di Taman Gespani. Pergumulan yang sangat berat, dia datang kepada Allahnya, ya, labo peratenku sijadi, tapi peraten dulu lah sijadi, sampai akhirnya Yesus katakan demikian. Dan, sebelum memulai pelayanan-pelayanannya, Yesus, selalu memulainya dengan, berdoa, jadi, ketika ini, menjadi karakter, umat GBKP, jemaat GBKP, si usih Kristus, nah, ini kita menjadi kebutuhan, ataupun, sudah menjadi kebiasaan bagi kita, karena ini yang kita lakukan, pagi-pagi, sopih kita melakukan aktivitas, ya, kita, lengah bos yakap malam, bagi, si dahi, kendahin, tasadawari, adil lengah, lebih kita repengendis, Sement Tuhan. Ketika ada pergumulan, ya, bukan hanya ketika ada, ada apapun yang akan kita lakukan, kita berdoa kepada Tuhan, sehingga, Paulus selalu mengatakan, di beberapa suratnya, khususnya di 1, Thessalonica 5, ayat 17, Paulus katakan, tetaplah berdoa, jadi, tetaplah berdoa itu, membangun hubungan, yang, terus-menerus dengan Tuhan, artinya, kita tetap, lead hubungan tak, dibata. sebagai penutup, melalui tulisan singkat, yang pertama ini, diharapkan jemaat GBKP, sungguh-sungguh hidup dalam doa, baik secara pribadi, maupun secara komunal, baik bersama keluarga, jemaat, ini yang diharapkan, bahkan, kita mengharapkan, di setiap rumpun itu, sudah ada tim-tim doa, ini yang diharapkan dari, tulisan ini, bahkan di, apa ya, sasaran GBKP 2020, telur mau bagi, ada tim-tim, di setiap rumpun, tim-tim doa ya, jadi tidak ada lagi alasan, ketika PJJ, atau PAPA kategoria, aku labluh-ertoto bagi, gak ada alasan, jadi setiap jemaat GBKP, sudah tahu dia berdoa, dan berani dia memimpin doa, karena apa, dia akan mengatakan, Tuhan lah, aku terhertoto, tapi ajarilah aku terhertoto, jadi, Tuhan mengajar kita berdoa, sehingga kita akhirnya, mau berdoa, dan, mau memimpin berdoa, dan hidup di dalam doa, kuakap indah saja, Pendeta Jepri, Bujur, Menbantagrina, Bujur, Melala, Menbandu, Pendeta Larenas, yang memperken, kai, buah pikiran, jadi, Menbantagrina, berdoa, berdoa, menbantagrina, 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 berdoa, menbantagrina, berdoa, menbantagrina, menbantagrina, Terima kasih.